Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Nah jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakal kasih tau kalian Cara alami untuk Mengglowingkan kulit wajah kalian dengan cepat Dan setelah itu juga Untuk bahan-bahan disini yang harus kalian siapkan Itu cuma 2 bahan aja Dan kedua bahan ini gampang banget Untuk ditemuinya, kalian bisa lausing aja Dapetin kedua bahan ini di rumah kalian Dan setelah itu juga Untuk cara pembuatan dan juga cara pengaplikasian Yang sendiri pun sangat mudah Dan untuk kalian yang masih remaja Anak sekolah maupun anak-anak Kan boleh banget untuk cobain cara aku ini Karena untuk bahan-bahannya sendiri pun alami Jadi ya pastinya aman banget Digunakan untuk kulit wajah kalian Nah pastinya penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan harus lanjutkan terus Dan sampai habis kan ya Sampai ada yang di skip ya guys, oke? Oh ya guys, sebelum aku kasih tau kalian Dan untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk bahan-bahannya terlebih dahulu Dan seperti yang sudah aku bilang tadi Untuk bahan-bahan disini yang harus kalian siapkan Itu cuma dua bahan aja Nah untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah Buah tomat Nah untuk tomatnya sendiri kalian cukup menyiapkan Setengah buah aja Nah nanti kita belah seperti ini Dan nanti kita bakalan ambil untuk bagian dalamnya saja Nah untuk buah tomat ini bagus banget digunakan untuk mencerahkan kulit Meng-glowingkan kulit Melembabkan serta menutrisi kulit wajah kalian Dan lanjut untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah gula Nah untuk gulanya sendiri kalian bisa menggunakan gula merek apapun Kalian bisa menggunakan gula yang ada di rumah kalian Nah untuk kaki ini aku bakal menggunakan gulaku yang sudah aku masukkan ke dalam toples seperti ini Nah lanjut aku bakal tunjukin ke kalian untuk alatnya Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian siapkan adalah wadah dan juga sendok Yang nantinya bakal kita gunakan untuk meracip maskernya Nah terus selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun gampang banget Seperti yang sudah aku bilang tadi Kita ambil isi dari buah tomatnya saja Kita ambil untuk bagian dalamnya Nah jadi ini dia aku udah selesai mengambil isi dari buah tomatnya Nah nanti misalnya itu bakal jadi seperti ini Nah jika sudah seperti ini kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk gula Nah untuk gulanya ini kurang lebih sekitar 1 sendok teh saja Oke nah jika sudah kemudian tinggal kita aduk-aduk aja hingga kedua bahan ini tercampur rata Nah jika kedua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah jika sudah seperti ini kemudian tinggal kita aplikasikan aja merata di seluruh kulit wajah kita Bener-bener gampang banget kan Dan langsung aja aku bakalan aplikasikan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus mencuci wajah kalian terlebih dahulu dengan menggunakan facial foam Baru kalian menggunakan masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Dan untuk mengaplikasikannya sendiri pun aku bakalan pakai tangan aja biar lebih gampang Nah ini saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Itu kak ada sensasi dinginnya gitu Bener-bener enak banget Nah jadi ini dia aku udah selesai mengaplikasikan masker tomat dan juga gulanya di seluruh kulit wajah aku Nah sekarang ini wajah aku itu berasa seger banget Karena bener-bener enak banget untuk dipakainya Nah jika sudah seperti ini kemudian tinggal kita diemin aja kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kita tunggu hingga masker itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip video ini bergakelamaan ya guys Stay tune Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya setelah wajah aku aku bilas Ini bisa ngelihat wajah aku sekarang ini terlihat lebih cerah Terlihat lebih glowing Selain itu juga teksturnya jika dipegang itu berasa lebih lembut Lebih halus daripada sebelumnya Dan sekarang ini wajah aku itu berasa lembab dan juga terasa lebih kenyal Bisa ngelihat bener-bener kenyal banget Dan untuk masker ini bagus banget digunakan untuk mengangkat selesai kulit mati Karena masker ini ada campuran gulanya Nah sehingga setelah kalian menggunakan masker ini Wajah aku itu akan berasa lebih halus dan juga berasa lebih lembut Apalagi yang paling aku suka lagi Untuk di bagian area hidung aku sini ya biasanya itu kasar banget Setelah aku menggunakan masker ini Hidung aku itu jauh lebih halus daripada sebelumnya Dan selain itu juga wajah aku sekarang ini berasa seger banget Jadi untuk kesimpulannya untuk masker, tomat dan juga gula ini Hasilnya memang sangat bagus banget digunakan untuk mencerahkan dan juga menggelowinkan kulit wajah kalian Jadi kalian wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Dan kalian bisa menggunakan masker ini satu minggu itu 2-3 kali aja Dan karena masker ini terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi masker ini tidak bisa memberikan hasil yang instan Kan harus rutin dan juga telatan dalam menggunakannya Dan selain itu juga masker ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku Dan ini juga cocok digunakan untuk semua jenis usia Termasuk untuk kalian yang masih anak-anak, anak sekolah, remaja, dewasa, sampai selanjutnya Nah jadi setelah video hari ini semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan lupa suka dengan video ini Jangan lupa like, tepuk kemana kesimpulannya selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video yang selanjutnya Tunggu follow watching Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax